Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas, sodara panasnya debat antar tiga Capres. Masih terasa hingga luar forum debat. Capres nomor 2 Prabowo Subianto angkat bicara soal nilai 11 dari 100 yang diberikan Capres nomor 1 Anis Baswedan untuknya. Prabowo bilang tidak peduli dengan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anis dalam debat Capres hari minggu lalu. Kata Prabowo yang menilai kinerjanya bukan Anis, melainkan rakyat. Balasan Prabowo atas skor penilaian kinerja Kementerian Pertahanan dari Anis disampaikan Prabowo saat safari politik di Palembang. Sudah dua kali Prabowo merespon nilai 11 dari Anis setelah sebelumnya memberi tanggapan serupa saat berada di Jambi. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, memang gue pikirin. Apalagi dari ente, kalau dari ente maaf, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Presiden nomor 23 Ganjar Pranowo mengungkap alasannya memberi Prabowo skor 5 saat debat ketiga hari minggu lalu. Menurut Ganjar, skor 5 yang ia berikan berdasarkan penilaian atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar bilang target Kementerian Pertahanan tidak tercapai dan tak adanya buku putih pertahanan. Ini poinnya apa Pak Bapak memberikan nilai ini? Ya karena targetnya tidak tercapai, perintah undang-undang untuk membuat buku putih pertahanan juga nggak ada gitu ya. Terus kemudian skor-skor dari dunia yang kemarin datanya saya tampilkan itu menunjukkan kondisi yang menurun. Dalam debat ketiga Capres Hari Minggu, Capres nomor urut 1 Anis Baswedan menanyakan penilaian kinerja Kemenhan RI di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar memberi nilai 5, sedangkan Anis nilainya 11 dari 100. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan polisi. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Sebelumnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga secara keras memberikan tanggapan atas pernyataan Capres nomor urut 1 Anis Baswedan yang menyinggung kepemilikan lahan 340 ribu hektare dalam debat calon presiden ketiga. Prabowo mempertanyakan pernyataan Anis saat debat. Prabowo mengklaim lahan yang dipersoalkan berstatus hak guna usaha. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU? HGU Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pake Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Dalam debat Capres ketiga, Anis menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektare namun diklarifikasi menjadi 340 ribu hektare. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anis dan menyebut data yang disampaikan Anis Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anis mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istorah Senayan, Jakarta minggu malam. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Kemudian melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf, mohon maaf, mohon tenang dulu hadirin. Harap tenang, harap tenang. Panasi debat antar tiga Capres masih terasa hingga luar forum debat. Dalam beberapa kali kesempatan di hadapan pendukungnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerang pernyataan Capres Anis Baswedan mulai dari soal etik, kinerja kemenhan hingga food estate. Kenapa Prabowo Subianto harus merespon pernyataan Anis dengan keras setelah debat selesai? Kita ulas lebih dalam lagi bersama narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang melalui virtual. Sudah ada jurubicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal, dan jurubicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade. Selamat petang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Andre, saya langsung aja nih nanya, kenapa diresponnya baru setelah selesai debat? Tepat di hadapan pendukungnya. Jadi begini, Mas Anis Baswedan itu memberikan keterangan kebohongan-kebohongan secara terbuka kepada publik. Makanya kita respon. Dua kali debat, Anis Baswedan mulai debat pertama dan debat kedua memberikan kebohongan data palsu kepada mas Rad. Mulai debat pertama, satu. Bagaimana Mas Anis mendramatisir, saya membawa pendukung Pak Prabowo yang meninggal, ini keluarganya ada di belakang saya. Bagaimana kita semua tahu, Harun Arasib itu anak umur 15 tahun yang datang melihat ada kejadian kerusuhan, tidak punya hak suara, dan orang tuanya dan teman-teman menyampaikan, ini anak yang datang. Bukan pendukung Pak Prabowo. Tiba-tiba Anis Baswedan, demi ambisi kekuasaan dan sahwat kekuasaan yang begitu besar, mendramatisir, menduduh, ini pendukung Pak Prabowo di dalam debat pertama. Itu kebohongan dalam debat pertama. Yang kedua, kita mempertontonkan lagi orang yang begitu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, dan melakukan kebohongan-kebohongan lagi. Sebentar, biar rakyat tahu kebohongan Anis. Pertama, dalam debat kedua, menyatakan Pak Prabowo menghabiskan anggaran Rp700 triliun membeli alat bekas. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Anis Baswedan ini menyerang Pak Prabowo secara personam. Padahal kita semua tahu, debat kemarin itu soal pertahanan, soal hubungan internasional, sebentar, dan geopolitik. Dan Mas Anis melakukan, menyerang secara personam, menganggap Pak Prabowo memiliki tanah Rp340.000. Kita semua tahu, tanah itu dulu mau diambil oleh asing. Pak Prabowo sebagai patriot menyampaikan ke Pak JK, saya ingin melola dan Pak Prabowo membayar secara cash. Dan itu tanah bukan milik pribadi, tapi itu tanah negara yang dikelola adalah hutan tanam industri. Pertanyaan saya adalah, kenapa baru direspon selesai debat? Dan responnya cukup keras sebanyak dua kali? Ya karena memang, kita kan tahu setelah debat bagaimana tim sebelah mencoba menggoreng-goreng opini. Mencoba melanjutkan kebohongan yang dilakukan oleh calon presidennya. Nah itu tentu harus direspon. Ya direspon, supaya rakyat tahu ada kebohongan. Bahkan memilikan angka 11. Anda bayangkan, yang menikmati, yang menggunakan APBN ini bukan hanya Kementerian Pertahanan. Anggaran itu dipakai, dipergunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Secara bersama-sama, Tiga Matra juga melakukan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan. Angkatan itu dikelola bersama. Jadi menurut saya, pernyataan Mas Anies yang tidak banyak tahu, karena memang tidak punya pengalaman. Pak Prabu ini punya pengalaman tempur, mempertaruhkan nyawanya. Jadi sangat tahu kebutuhan TNI. Dan tidak mungkin orang yang mempertaruhkan jiwa dan negaranya, mau mengorbankan prajuritnya. Baik, kami sudah tangkap. Dengan orang, sebentar, yang hanya pandai, mengungkap kata-kata manis, janji-janji angin palsu, dan janji-janji angin sorga. Nah ini yang perlu diluruskan. Kebohongan, menuduh, anggaran 700 triliun, pakai beli barang bekas, lalu menyerang secara personal. Oke, dinilai menyerang secara personal. Secara personal. Baik. Bicara soal etika terakhir, sebelum Iqbal menjawab. Kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu. Anies Baswedan ini dibesarkan oleh Prabowo Subianto. Bisa jadi orang hebat, calon presiden saat ini. Nah, ganti-ganti. Sekarang satunya ada perannya Pak Prabowo. Oke. Dan Anies bicara. Baik, kami sudah tangkap. Saya bergeser ke... Pak Prabowo, itu kalau di kampung saya. Ya, sekarang giliran saya ya. Oke. Malin kundang. Gitu loh. Bang Iqbal, dinilai ada kebohongan, ada data palsu, mendramatisir, menyerang secara personal, bahkan disebut dalam tanda kutip malin kundang. Bagaimana respon Anda? Ya, ini memang Andre ini cocok banget. Persis kayak Pak Prabowo, emosional, egois, arogan. Enggak ngasih kesempatan orang ngomong. Jadi memang yang kita sampaikan adalah... Ditahan dulu, Bang Andre. Anda menyerang... Bang Andre ditahan, silakan, Mas Iqbal. Sekarang giliran saya. Anda harus belajar dari negarawan. Orang kalau negarawan itu habis debat, ya sudah selesai salaman. Cpk-cpp, ya. Karena memang enggak sesuai dengan tagline-nya. Menuduh orang pengkhianat, ya. Menuduh Pak Anies, Niani Prabowo. Prabowo mengkhianati seluruh Indonesia yang memilihnya. Santai aja. Jadi itu memang dalam politik itu memang kita... Kadang-kadang kenegarawan itu penting. Kedewasaan. Kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan debat, jangan ikut maju sebagai calon. Karena dalam politik itu memang harus ada yang namanya uji kapabilitas. Uji kinerja. Uji pengalaman. Ya wajar saja orang mempertanyakan. Karena dia Menteri Pertahanan Incampen. Bukan calon yang akan melakukan sesuatu. Dia sudah bekerja hampir lima tahun. Jadi kami melihat bahwa tidak ada yang rahasia. Ya Pak Prabowo sampai sekarang tidak membantah. Kalau ada kroninya yang ada di dalam PT-PT yang disebutkan. Tidak dibantah. Berarti iya dong. Harusnya dibantah dong. Tidak ada tuh bahwa kroni saya PT ini PT itu. Tapi nggak dibantah. Apa gitu rahasia? Jadi sebenarnya yang harus dijelaskan itu adalah sesuatu yang dasar saja. Berarti Pak Prabowo tidak detail. Tidak memahami. Karena apa? Karena sistem anggaran kita. Apa yang disampaikan di debat kemarin? Di searching aja. Ada kok di Google? Ada kok di website Kementerian Pertahanan. Jadi saya melihat bahwa di dalam konteks debat kemarin. Itu hal yang biasa. Karena Pak Prabowo ketika dia menanyakan masalah angin. Biasa aja Pak Anis nggak baper kok nggak dibahas. Ini sampai ngomong goblok. Sampai ngomong hewan. Itu menunjukkan bahwa ini kelasnya bukan negarawan. Bahwa ini memang kelasnya belum matang. Harus terus belajar lagi. Karena terus terang. Rakyat melihat mana pemimpin yang matang. Harusnya kemarin ketika selesai debat. Cipika-cipika. Pelukan biasa aja. Ini langsung kabur. Alasan saya lebih senior. Kalau begitu bagaimana rakyat akan melihat ini? Bahwa sebenarnya kecerdasan emosi. Kematangan emosi itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Tapi melihat bahwa perdebatan-perdebatan kemarin sangat ilmiah. Memang pada faktanya indeks pertahanan kita menurun. Dari targetnya 79 hanya 60-65. Itu faktanya ada. Data-datanya ada yang disampaikan Mas Ganjar. Dan yang dinyampaikan ini dua kubu. Bukan hanya satu kubu. Bukan hanya Anis saja. Mas Ganjar juga memberi nilai lima. Jadi ini bukan sesuatu yang serius secara komisional. Tetapi kami melihat ini adalah bagian dari dinamika. Perdebatan. Dan tentu saja saya melihat bahwa dalam konteks perdebatan ini. Kemarin Pak Prabowo nggak bisa menjawab. Oke. Bang Andre. Dinilai bahwa. Anis. Sorry. Pak Prabowo takut debat. Kenapa tidak dibantah saat debat? Lalu kenapa saat ini Pak Prabowo pernyataannya begitu keras? Apakah memang Anis dinilai sebagai lawan terberatnya? Pertama saya ingin meneruskan dulu. Saya tadi diberikan kesempatan bicara. Baru Saudara Iqbal bicara. Tapi Saudara Iqbal ini ya. Menuduh saya arogan. Padahal masih hak saya bicara. A. Moderator belum memberikan. Ini kan tuduhan yang serius. Ini belum berkuasa saja. Sudah begitu otoriter menuduh orang arogan. Mengerikan memang Anda kalau bisa diberikan kekuasaan. Dasyat benar. Satu ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan. Sekali lagi ya. Pak Prabowo sudah dengan jelas. Bahwa kita adu program soal pertahanan. Yang permasalahannya kan masalah ini muncul karena memang Anis Baswedan melakukan penipuan. Memberikan data-data palsu, data-data hoax dalam debat. Dan itu disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kebohongan-kebohongan. Kita dibantah kemarin dong. Kita dibantah kemarin dong. Gantian dulu Anda. Masa Anda keliru dibiarkan. Gantian dong bicara. Anda keliru dibiarkan. Masa orang keliru salah disesat dibiarkan. Oke, data hoaxnya data hoax seperti apa Bang Andre? Apa? Data hoaxnya seperti apa? Anis Baswedan menuduh Pak Prabowo menggunakan APBN 700 triliun membeli barang bekas. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Itu sangat benis, sangat kejam. Saya akan tidak dibantah kemarin. Yang dilakukan oleh Anis Baswedan. Dalam debat penipuan dan kekejaman Anis memberikan data palsu di dalam debat. Yang kedua, Mas Anis bayangkan menuduh Pak Prabowo punya tanah. Ini kan tidak ada urusan. Ini kita tidak bicara reformasi agraria. Kita tidak bicara konteks pertanahan. Kita bicara konteks pertahanan. Tapi Anis Baswedan, orang yang dibesarkan oleh Pak Prabowo, menyerang secara personal Pak Prabowo. Ini kan, mohon maaf, budaya politik maling kundang ini dahsyat. Tapi kan disebut bahwa data-data itu sudah akurat menurut Tim Anis? Data yang mana, Mbak? Oke, silakan dijawab kalau gitu, Mas Iqbal. Mas Iqbal, silakan. Jadi gini, sekarang giliran saya. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa Anis adalah bohong, tidak paham. Berarti Anda menuduh Pak Jokowi di 29 bulan bersama. Karena Pak Jokowi yang pertama kali mengungkap itu. Dan sampai sekarang Pak Prabowo tidak membantah. Harusnya bantah itu dilakukan ketika debat. Jangan main di belakang. Ini ketika debat, diem. Tapi di belakang berkuar-kuar, menuduh orang goblok. Tidak benar. Ini menurut saya, ini menunjukkan bahwa tidak siap menjadi pemimpin nasional, pemimpin bangsa. Harusnya yang dilakukan dijawab di situ. Kalau memang salah, mohon maaf, Mbak Anis ini salah. 700 terdiri itu tidak hanya barang bekas, ada juga barang bekas. Kan selesai, fine. Namanya orang menyampaikan sesuatu yang dia tahu, tinggal diklarifikasi. Oke, coba kita tanya. Kenapa Bang Andre, kenapa saat itu tidak dijelaskan saat debat? Ya, Pak Prabowo kan sudah menjelaskan bahwa saya siap menjelaskan detail. Tapi waktu satu menit ya. Pak Prabowo bisa menjelaskan secara detail penggunaan anggarannya. Dan soal keterlibatan orang-orang Pak Prabowo kan jelas. Pak Prabowo menjelaskan itu, data itu tidak benar. Kalau memang ada keterlibatan orang-orang Pak Prabowo melakukan korupsi atau permainan, tentu KPK sudah masuk ke Kementerian Pertahanan. Seperti KPK menangkap waktu itu Presiden PKS, Dutfi Hassan Ishak, ikut korupsi. Tapi gitu loh, di Kementerian Pertahanan. Itu contoh, fakta loh. Baik, terakhir respon dari Mas Iqbal. Terakhir, singkat. Waktu kita sudah habis. Pahalian dulu waktu itu PKS tidak bisa menerima. Ditangkeplah Presiden PKS. Karena terkibat... Ketika dia mengeksploitasi pelacur di Padang, itu harusnya lebih parah itu. Ketika dia mengeksploitasi pelacur di Padang, itu juga. Baik, ditahan dulu Bang Andre. Silahkan Mas Iqbal. Terakhir, pernyataan dari Anda. Singkat, waktu kita sudah habis. Itu lebih tidak beretika itu. Mengeksploitasi konsepusi. Politik itu tidak beretika itu. Tidak beretika. Anda menuduh kami, ada permainan korupsi orang-orang Pak Prabowo. Tentu aparat penegak hukum bisa menerima. Kemarin Pak Prabowo tidak membantah. Seperti yang dilakukan oleh KPK, menangkap Presiden PKS, Lutfiah Salisab, yang terkibat korupsi dari Kementerian Pertanian. Itu kalau ada korupsi, melibatkan terdekat Menteri. Itu contoh, ini fakta. Dan sampai juga konstitusi pelacur di eksploitasi untuk kepentingan politik, Andre. Itu contoh yang tidak beretika itu. Baik, kami sudah tangkap informasinya. Nanti kami akan coba membuka ruang yang lebih luas dan juga waktu yang lebih banyak. Terima kasih sekali lagi. Persepsi dan perspektifnya, Jurubicara Tim Nasamin, Muhammad Iqbal, dan juga Jurubicara Teken Prabowo Gibran, Bang Andre Rosyade, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.